Hai, nama saya Dr. Sofia Hachas, spesialis kedokteran olahraga dari Royal Sports Performance Center. Saya adalah seorang dokter spesialis olahraga dan hari ini kita akan membahas tentang olahraga khususnya untuk ODD atau orang dengan demensia. Nah, kalau olahraga untuk caregivers, wah ini bisa jauh lebih banyak variasinya karena pantangannya hampir tidak ada. Nah, untuk teman-teman caregivers, kalau teman-teman sudah berusia di atas 65 ya kan, tidak jarang teman-teman caregivers juga sudah berusia di atas 65. Jadi perhatikan bahwa tetap lakukan olahraga dengan frekuensi 3-5 kali seminggu dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan durasinya 30-60 menit dan jangan lupa ada aspek kardio, jadi contohnya jalan kaki, jogging, sepeda atau di atas treadmill. Dan latihan kekuatan otot baik dengan berat badan sendiri, push up atau sit up atau dengan beban bebas, contohnya dengan dumbbell. Nah, kalau untuk teman-teman di bawah usia 65, caregiver yang masih di bawah usia 65 ini boleh melakukan gerakan yang lebih kompleks. Jadi intensitasnya bisa sampai intensitas tinggi, frekuensi tetap 3-5 kali seminggu, intensitasnya bisa dari ringan, sedang, ataupun tinggi. Dan durasi juga bisa 1 jam sampai 1,5 jam dengan jenis aktivitas atau jenis olahraganya yang beragam. Mau high intensity interval training, mau zumba, mau circuit training, mau basket, boleh terserah. Lakukan apa yang teman-teman ingin lakukan untuk melepas stres dan juga menyegarkan emosi dan kemudian membuat kita jadi lebih segar dan berenergi. Sehingga kalau jadi caregiver tidak mudah lelah. Terima kasih telah menonton!